Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan mari uji kemampuan kalian di halaman 119 di buku paket IPA kelas 7 semester 1 kurikulum Merdeka. Langsung saja kita baca soalnya, disini ada 3 soal, kita baca dari nomor 1 sampai dengan nomor 3, sampai selesai. Nomor 1, faktor-faktor apakah yang mempengaruhi sebuah benda dapat bergerak cepat? Jawabannya sebagai berikut, Faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah benda dapat bergerak cepat yakni, Pertama, percepatan. Seberapa cepat benda berubah kecepatannya karena dorongan atau tenaga? Yang kedua, jarak dan waktu. Semakin jauh jarak yang ditempuh dalam waktu singkat, semakin cepat benda bergerak. Yang ketiga, kekuatan. Dorongan atau tenaga yang diberikan pada benda bisa membuatnya bergerak lebih cepat. Yang keempat, hambatan. Permukaan atau halangan di sekitarnya bisa memperlambat atau mempercepat gerakan benda tersebut. Itu jawaban nomor 1, silakan kalian salin. Kita lanjut ke nomor 2, Jika sebuah benda bergerak dengan sangat cepat, apakah keuntungan dan kerugian atau resiko yang akan muncul? Jawabannya sebagai berikut, Jika sebuah benda bergerak sangat cepat, keuntungannya adalah bisa mencapai tujuan dengan cepat dan meningkatkan produktivitas. Tetapi resikonya adalah potensi kecelakaan yang lebih tinggi, lebih besar konsumsi energi, dan kesulitan mengendalikannya secara akurat. Itu jawaban nomor 2. Kemudian, kita masuk ke nomor 3 terakhir, Buatlah grafik dari tabel 4.1 yang telah didapatkan pada aktivitas 4.2. Nah, untuk nomor 3 ini, Jawaban nomor 3 grafiknya dibuat berdasarkan hasil dari percobaan siswa pada aktivitas 4.2. Maka jawaban nomor 3 dibuat sendiri oleh siswa masing-masing. Itu saja yang dapat saya bantu. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang dimengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.